Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jadi untuk wisatawan yang ke pantai Pangandaran pulangnya bisa mampir ke sini ya Untuk belanja oleh-oleh Pangandaran, jambal ya Pangandaran ya Kayaknya segar-segar ya Mantap Nah ini masih banyak Dijemur, penjemuran Nanti setelah kering Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan langsung dikirim ke Kewas ya Ini siap dikemas kan ya Siap dikirim Oh ya Nah ini yang sudah kering Siap untuk dikirim ya Jadi langsung Langsung berangkat Kaji Udin Widaya Oh ke ini ya Kaji Udin Widaya There's the cream Kaji Udin Widaya Kaji Udin Widaya Kaji Udin Widaya Kaji Udin Widaya Untuk persediaan jambal ini bahannya seperti gimana Kang? Jambalnya saya ambil dari pantai utara Dari Indramayu ke Tegar Sampai ke Probolinggo Bulan kemarin karena kebutuhan banyak sampai ke Bali Oke Untuk apa? Untuk pemesanan ya Untuk pemesanan per hari atau per minggu Kang? Per minggu Alhamdulillah Bulan April saya proses 20 ton 20 ton? 21 ton ya Bulan Mei sekarang sudah Sementara 10 10 ya Penampung atau ke ini? Ke kios langsung? Ke kios langsung ya Per hari atau per minggu? Per minggu ya Jadi untuk pemesanan dan ini kadang sekarang sudah banyak Kang ya Enggak ini Enggak kurang lah gitu kan Alhamdulillah Alhamdulillah ya Itu pun tamu-tamu sudah banyak yang dari Bandung Dari Bandung Sudah banyak lah Alhamdulillah Langganannya Kang 2 kg sampai 10 kg Oh ya Alhamdulillah Nah terus yang diproduksi di sini Kang? Jenis jambal apa aja Kang? Di sini jambal super yang cocok sama yang biasa Tapi di sini yang supernya Sekali proses itu hampir Perminggunya minim-mininya 3 ton 3 ton ya Jadi 3 ton basah berarti jadinya 1,2 ton 1,2 ton 40% jadi Jadi rendemennya ya? Iya Nah kan ini aja ada selain jambal Ada ikan teri, ikan teteki tukang di sini juga ada ya? Ada ini hasil dari bagang sama dari jaring saran Oh jaring arat Kang, Kang dari sejak kapan Kang? Untuk usaha di bidang ini? Saya berusaha ini dari sejak 1999 Terus usaha jambal sekitar 2010 2010 Kang ya Oke siap Terima kasih kan dengan nama lengkap Kang? Adam Ahdi Kang Adam Ahdi Terima kasih Kang Terima kasih telah menonton! Di seemsi yang terima kasih telah menonton! Proses Proses pembuatan Gambang Super nih Manjung 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 dari Pati Jawa Besar Kepalanya Ini lagi Jadi dipotong dulu Kepalanya Enak dulu dipisahin Terus Pisahin Ini proses awal Ini baru datang Ini segar Masih segar Masih segar Sekitar 1 ton lebih Ini proses awal Buka Masih segar Yaudah Rampu ini masih banyak nih besar-besar nih berarti 1 ekornya sekitar berapa kilo ya? 3 ke atas 3 kilo lebih ya? oh gede bisa sampai 5 ya, 3 sampai 5 kilo kalau yang 7 wih sampai 7 kilo ada terus seperti ini dulu nah nanti setelah dipotong terus gimana B? diambil dalemnya terus direndam iya nah dari dalemannya nanti setelah ini dibuang lempake air supaya dinginnya hilang baru di kasih garam kasih garam ya jadi nanti wisatawan juga nih bisa belanja kesini ya langsung jangan lihat prakteknya dalam proses pembuatan jambal ya dan di sini juga ikannya bener-bener segar super ya oh ini terbe banget nih oh dipotong setelah ini dipotong setelah ini yang biasa ini dipotong setelah ini dipotong setelah ini di dalamnya jadi nanti itu juga yang di belah seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton